Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan saya Rabban Kalwa 0518-1067 dari program studi teknik kimia angkatan 2018 bersama dengan rekan saya Rifki Ardika Putra 0518-1071 dimana pada saat ini kami akan melaparkan terkait hasil diskusi dan rancangan kami mengenai peran rancangan pabrik metanol dari batubara dengan proses underground coal gasification kapasitas 2,6 juta ton per tahun. Materi ini sebagai bahan ujian tengah semester, mata kuliah desain pabrik kimia dimana pada presentasi kali ini kami akan melaparkan 4 poin utama yaitu diantaranya latar belakang pendirian proses, kemudian yang kedua deskripsi produk yang akan dihasilkan kemudian penentuan kapasitas produksi berdasarkan beberapa pertimbangan dan gambaran proses yang akan dijelaskan melalui diagram alir proses. Selanjutnya langsung saja masuk pada latar belakang yang pertama dimana Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang tinggi diantaranya seperti sumber energi berbasis sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan sumber daya alam berbasis biomasa atau bahan alam seperti perkebunan kelapa sawit yang merupakan komoditas utama yang ada di Kalimantan Timur. Namun tingginya dan beragamnya sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur tidak berbanding lurus dengan perkembangan industri yang ada di Kalimantan Timur secara khususnya. Itu ditandai dengan kawasan industri yang hanya terpusat di Kota Bontang, yaitu KIE Kota Bontang, sehingga pemerintah berusaha untuk menggeser kawasan industri yang terpusat di Kota Bontang tersebut ke tiga kawasan industri baru. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, muncul beberapa primitive problem diantaranya adalah pengembangan produk turunan dari komoditas minyak bumi, kemudian gas alam, batubara, dan meningkatkan nilai dari bahan alam serta pembuatan energi berbasis dari bahan alam. Sehingga berdasarkan lima primitive problem tersebut, kami memilih pengembangan produk turunan dari batubara sebagai concern utama kami dalam merancang proses kimia, sehingga berdasarkan primitive problem pengembangan produk turunan dari batubara, kami mengenerate enam spesifik problem. Di antaranya adalah spesifik problem untuk pengembangan produk turunan batubara, di antaranya memilih raw material yang cocok untuk pembuatan produk turunan batubara, kemudian menggunakan proses gasifikasi atau menggunakan proses likuifaksi, selanjutnya memproduksi produk turunan speciality agar dapat bersaing dengan produk yang telah ada, kemudian menggunakan bahan tambahan dari produk turunan, dan yang terakhir adalah menggunakan konsiderasi yang tepat mengenai aspek lingkungan. Dari enam spesifik problem yang kami generate tadi, kami memilih untuk fokus pada satu spesifik problem, yaitu penggunaan prosesifikasi batubara untuk mengembangkan produk turunan dari batubara, di mana salah satu produk turunan batubara yang banyak diketahui adalah metanol, yang merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan dalam industri kimia, industri energi, hingga untuk kebutuhan medis. Kebutuhannya sendiri di Indonesia telah mencapai 1,1 juta ton pada tahun 2019, dan diproyeksikan akan terus meningkat di Indonesia. Namun yang menjadi kendala adalah, pabrik pembuatan metanol di Indonesia hanya terdapat satu, yaitu PT Kalti Metanol di industri di Bontang, dengan kapasitas 660 ribu ton per tahun. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah perlu melakukan kebijakan impor untuk mengatasi kelangkaan produk kimia metanol, khususnya di Indonesia sendiri. Sehingga berdasarkan analis kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, kami mencenerik beberapa ide yang dapat dijadikan solusi untuk pengadaan produk kimia atau industri kimia berbasis metanol, diantaranya seperti melalui proses ekstraksi bahan alam, kemudian fermentasi, dan sintesis metanol berbasis sin gas yang diperoleh dari gas alam dan gasifikasi batu bara, dan terakhir adalah oksidasi hidrokarbon. Namun berdasarkan primitif problem dan spesifik problem yang telah kami pilih, kami akan berfokus pada sintesis metanol berbasis sin gas yang diperoleh dari proses gasifikasi batu bara. Sehingga lanjut ke tahap selection, di mana untuk memilih proses gasifikasi batu bara dan memilih jenis dan kriteria yang tepat untuk proses industri kami, ada tiga alasan kenapa kami memilih proses gasifikasi batu bara dan memilih jenis gasifikasi yang spesifik. Di antaranya adalah ketersediaan cadangan yang melimpa. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan komoditas batu bara yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia sendiri secara khususnya. Di mana di Indonesia, cadangan batu bara mencapai 38,84 miliar ton, dengan persentase sebanyak 42 persennya berada di Kalimantan Timur, yang didominasi oleh batu bara jenis subbituminus atau kalori rendah dengan beragam kedalaman di bawah tanah. Nah, ketersediaan cadangan batu bara itu namun tidak didasari dengan tingginya inovasi untuk pemanfaatan batu bara. Selama ini, pemanfaatan batu bara hanya digunakan untuk sebagai bahan bakar dalam industri pembangkitan listrik, sehingga nilainya tidak begitu ekonomi dan tidak begitu tinggi untuk dijadikan sebuah komoditas. Sehingga untuk menjadikan sebuah komoditas produk keturunan kimia perlu dilakukan proses lebih lanjut diantaranya sintes metanol. Nah, di sini kami menggunakan proses gasifikasi batu bara dikarenakan telah berkembangnya teknologi gasifikasi yang lebih efisien ekonomis dan terlalu lingkungan seperti teknologi underground coal gasifikasi. Tidak dipungkir bahwasannya permasalahan lingkungan merupakan kendala utama proses gasifikasi batu bara, namun melalui teknologi UCG yang lebih efisien dengan efisiensi gasifikasi mencapai 28% dibandingkan dengan metode gasifikasi batu bara konvensional dapat meningkatkan nilai ekonomis dibarengi dengan kondisi proses yang ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Selanjutnya untuk deskripsi produk sendiri, untuk produk turunan metanol sendiri diproduksi melalui tiga tahapan utama yaitu gasifikasi dengan metode UCG, kemudian sintesis metanol, dan pemurnian metanol hingga mencapai kondisi yang diinginkan. Dengan reaksion PET sebagai berikut, sehingga diharapkan produk turunan metanol yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi berikut. Dengan kemurnian 99,9%, kemudian berat masanya 32,04 gram per mol, dengan densitas 0,7918 gram per cm3, titik leburnya berada pada suhu minus 97 derajat celcius, dan titik di 64,7 derajat celcius, dan berupa liquid tidak berwarna pada suhu ruang dengan harga per komoditas tonnya sebesar 600 USD. Selanjutnya, untuk penentuan kapasitas pabrik, di sini dilakukan analisis pertama itu tentang ketersediaan bahan baku. Kita tahu bahwa batubara sendiri untuk sumber dayanya di Indonesia mencapai 144 miliar ton, dengan cadangannya 39 miliar ton. Kemudian untuk batubara di Kalimantan sendiri, menyimpan sampai 62% dari total potensi cadangan yang ada di Indonesia, dengan sumber dayanya mencapai 84 miliar ton, dan cadangannya mencapai 26 miliar ton. Di sini pada grafik untuk cadangan batubara di Kalimantan, ada 4 wilayah, yaitu Kalimantan Timur, Barat, Selatan, dan Tengah. Di sini bisa dilihat bahwa di Kalimantan Timur memiliki cadangan batubara yang paling banyak, yaitu sekitar 53%. Selanjutnya. Oke. Nah, di sini kemudian untuk analisis potensi pasar di 5 tahun mendatang, di sini diperhatikan bahwa ada data impor metanol dari tahun 2016 sampai 2020, di mana trennya sendiri meningkat. Bisa juga dilihat pada grafik laju impor metanol dari tahun ke tahun, bahwa impor metanol ini mengalami peningkatan, yang dapat kita simulkan bahwa kebutuhan metanol dalam negeri masih belum terpenuhi, sehingga kita harus mengimpor dari luar negeri. Sedangkan untuk perkiraan impor metanol pada tahun 2026 mencapai 3,2 juta ton. Next. Selanjutnya di sini pada data ekspor metanol dari tahun 2016 sampai 2020, diketahui bahwa trennya ini menurun. Jadi ekspornya itu menurun, tapi untuk diiringi dengan meningkatnya data impor metanol. Untuk mencari persamaan perkiraan nilai impor atau ekspor itu bisa dilihat dari pada slide, yaitu pada F sama dengan P dikali 1 min I pangkat N. Nah kemudian untuk perkiraan eksper metanol pada tahun 2026, yaitu sekitar 127 ribu ton per tahun. Next. Kemudian untuk perhitungan kapasitas pabriknya, bisa dilihat dari rumus ini, M3 yaitu kapasitas pabriknya, yaitu dengan penjumlahan dengan M4 dan M5, yaitu nilai ekspor dan nilai konsumsi, dikurang dengan M1 ditambah M2, yaitu nilai ekspor dan nilai produksi pabrik dalam negeri. Nah seperti yang kita tahu, bahwa pabrik metanol di Indonesia itu hanya ada satu, yaitu PT Kalti Metanol Industri yang ada di Bontang dengan kapasitas 460 ribu ton per tahun. Berdasarkan perhitungan bisa diperoleh kapasitas pabrik metanol sebesar 2,6 juta ton per tahun. Next. Next. Kemudian untuk menghitung gross profit margin, di mana kita menilai apakah proses ini menguntungkan atau tidak. Di sini bisa dilihat pada reaksinya dari oksidasi, gasifikasi, dan pendekatan secara overallnya dengan konsersi 55% dan sintesis metanolnya. Berdasarkan stoichiometri dengan plan operation 330 hari per tahun, diperoleh batu bara dengan kebutuhan batu bara, yaitu sekitar 1,8 juta ton per tahun dan metanol 2,6 juta ton per tahun. Bisa dilihat pada tabel untuk harga dari batu bara itu 111 dolar per ton, dengan metanol 600 dolar per ton. Di sini untuk penghitung GPM-nya bisa diperoleh nilai 685%. Nilai GPM ini lebih dari 100%, artinya bahwa proses ini menguntungkan. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang diagram alir proses. Untuk prosesnya sendiri ada tiga proses tahapan utama, yaitu preparasi bahan baku, sintesis metanol, dan pemurnian. Untuk preparasi bahan bakunya pertama yaitu dari batu bara padatan akan diubah menjadi sin gas dengan proses underground coal gasification dengan suhu 960. Dajat salisisi dan tekanan 16,3 ATM menggunakan agen injeksi ini, yaitu steam dan udara untuk meningkatkan konversi CO dan H2. Sin gas yang diperoleh yaitu CO, CO2, H2S, H2, dan COS, masih ada beberapa pengotornya. Dan harus dihilangkan terutama H2S, terutama kandungan sulfur yaitu H2S dan COS. Karena pada proses selanjutnya, yaitu pada desulfurizer menggunakan absorbent zinc oxide, itu lebih selektif terhadap H2S. Jadi kita harus memisahkan COS-nya dulu menggunakan reaktor hidrolisis dengan bantuan steam dan chromia alumina dengan kondisi operasi 303 dan 29 ATM. Nanti sulfur dari COS akan dimurnikan, sehingga diperoleh CO2 dan H2S. Setelah itu akan masuk ke dalam desulfurizer untuk menghilangkan kandungan sulfur yang pada H2S dengan bantuan absorbent zinc oxide, hingga diperoleh H2O dan padatan zinc oxide sulfur. Sehingga nanti bakal diperoleh sin gas dengan kandungan CO, CO2, dan H2. Karena CO ini akan bisa merusak dari alat selanjutnya, jadi kita harus menghilangkan kandungan CO-nya menggunakan absorber CO2 dengan kondisi operasi yaitu 70 lgc dan 6,5 ATM dengan pelarut MDE atau methyl deethanol amin. Nanti akan diperoleh sin gas berupa CO dan H2 yang sudah murni. Untuk mengoptimalkan pelarut, kita menggunakan striper. Yaitu nanti pelarut yang mengandung CO2 akan masuk ke dalam striper menggunakan bantuan steam. Nanti CO2-nya akan di-strip, akan diambil, sehingga nanti keluar steam dan CO2. Nah, nanti pelarutnya yang sudah kembali, sudah murni, akan dimasukkan lagi ke dalam absorber CO2 untuk digunakan kembali. Dari sin gas tadi yang sudah terbentuk, yaitu CO dan H2, akan masuk ke dalam reaktor fixed bed untuk sintesis metanolnya. Di mana pada proses ini kita menggunakan excess H2, jadi ada proses penambahan hidrogen untuk mengoptimalkan konversi dari CO sendiri dengan menggunakan bentuan katalis alumina. Nanti dari reaktor ini akan memperoleh metanol dalam fase gas dan beberapa pengotor lainnya, seperti CO dan H2, karena konversinya sendiri tidak sampai 100%. Dari metanol gas tadi akan dikondensasi, dikondensasi menggunakan kondensor untuk merubah fasenya menjadi liquid. Setelah menjadi liquid, akan kita murnikan menggunakan kolom destilasi hingga mencapai kemurnian 99,9%. Setelah itu untuk kita pisahkan antara CO dan H2 dengan metanolnya dalam fase gas. Setelah keluar dari kolom destilasi dengan kondisi operasi 259 dan 3 ATM, akan diperoleh metanol dalam fase gas, kemudian akan dikondensasi untuk memudahkan distribusi juga menggunakan kondensor dengan kondisi operasi 259 derajat Celcius dan tekanan 3 ATM. Sehingga nanti bakal diperoleh metanol dalam fase liquid, sehingga nanti bisa didistribusikan dan dijual. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga menjawab. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah menonton!